Sekarang setelah pemandangan buruk itu hilang, Ningki membagikan pil penempat tubuh iblis kekuatan dengan sangat cepat. Pada dasarnya semua orang pergi dengan kepuasan. Bahkan Yan Kedo dan dua lainnya menerima cukup banyak pil penempat tubuh iblis kekuatan. Ningki jelas memahami niat mereka. Bahkan jika mereka bertiga memiliki kemampuan untuk merkayasa balik resep pil penempat tubuh iblis kekuatan, setidaknya itu hanya akan memakan waktu satu atau dua dekade. Saat itu, Ningki mungkin sudah tidak berada di penjara abadi lagi. Itu tidak akan mempengaruhi dirinya sama sekali. Keluarga Yang Ketika Nordmun Chongsu mengetahui bahwa klannya belum menerima pil penempat tubuh iblis kekuatan, dia pergi ke keluarga Yang dan melihat kepala keluarga Yang, salah satu dari tujuh guru besar, iblis kambing. Saudara kambing iblis, apa pendapatmu tentang Bae Suan? Nordmun Chongsu bertanya dengan acuh tak acuh. Dia murid Pein sekarang. Apa yang kupikirkan tentang dia tidak lagi penting, kan? Setan kambing itu tersenyum tipis. Anak ini tidak lagi menganggap serius kedua klan kita. Jika kita membiarkannya terus seperti ini, apakah masih ada tempat bagi kedua klan kita untuk tinggal di kota Pegunungan Yan di masa depan? Cahaya dingin melintas di mata Nordmun Chongsu. Apa maksudmu? Setan kambing itu memandang ke arah Nordmun Chongsu. Su Feng dan Wan Li pasti menerima cukup banyak hadiah dari klan kita selama bertahun-tahun, bukan? Saya pikir kita harus menghubungi mereka berdua tentang hal ini dan membiarkan klan mereka menanganinya. Bulan Utara Chongsu tersenyum tipis. Itu berhasil juga. Setan kambing itu sedikit ragu sebelum mengangguk setuju. Chongsu Bulan Utara benar, keduanya telah menerima cukup banyak manfaat selama bertahun-tahun. Sekarang adik laki-laki keempat mereka ingin mengincar kedua klan mereka, mereka jelas harus melangkah maju dan menghadapinya. Dengan begitu, mereka juga tidak akan menyinggung Raja Iblis dari pemujaan gunung. Bahkan jika sesuatu terjadi, itu urusan klan mereka. Segera, mereka berdua mengirim bawahan terpercaya ke kota penggarap tersembunyi. Di dalam kota Gunung Yan, berita tentang pil pengasah tubuh Iblis Kekuatan sudah diketahui oleh banyak anggota klan Iblis. Rumah lelang Gunung Yan juga secara resmi menjualnya. Pil pengasah tubuh Iblis Kekuatan, yang setidaknya 30 persen lebih baik daripada pil pengasah tubuh api biru, hanya sedikit lebih mahal. Banyak anggota klan Iblis berbondong-bondong ke rumah lelang Gunung Yan untuk membeli pil pengasah tubuh Iblis Kekuatan. Karena jumlahnya yang terbatas, rumah lelang Gunung Yan hanya menjual 50 pil pengasah tubuh Iblis Kekuatan setiap hari. Hanya 50 anggota Demon Klan yang cukup beruntung untuk membelinya. Para Iblis yang berhasil membeli pelet merasa sangat senang, sedangkan mereka yang tidak berhasil membeli pelet sangat kecewa. Iblis dari aliansi lain sedikit lebih baik karena aliansi mereka juga mendapat sebagian pelet. Meskipun peletnya dijual dengan harga yang sedikit lebih tinggi daripada rumah lelang Gunung Yan, harganya tetap bagus. Bagaimanapun, efeknya 30 persen lebih kuat daripada pil penempat tubuh api asien, dan harganya tidak semahal pil void bermutu tinggi. Beberapa Iblis dengan bakat terbatas ditakdirkan untuk tidak dapat mengonsumsi terlalu banyak pil pendirian yayasan, jadi mereka menjunjung tinggi pil penempat tubuh Iblis Kekuatan. Penjualan pil penempaan tubuh api asien mulai menurun dengan cepat. Bahkan jika banyak Iblis untuk sementara tidak dapat membeli pil penempat tubuh Iblis Kekuatan, mereka siap menunggu untuk jangka waktu tertentu. Mereka hanya akan memilih pil penempat tubuh api asien sebagai pilihan terakhir. Di Aliansi Pegunungan dan Lautan Ketika para Iblis mengetahui bahwa aliansi mereka tidak mendapatkan bagian dari pil penempat tubuh Iblis Kekuatan, rumor yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar. Pada hari pertama, lima regu Iblis memilih mundur dari Aliansi Pegunungan dan Lautan, termasuk pasukan pemecah bulan. Pemimpin Aliansi mengusir Bei Suan dari Aliansi Pegunungan dan Lautan. Itu adalah keputusan terburuk. Aku tahu. Sekarang dia telah diterima sebagai murid pribadi Raja Iblis Sun San, dan dia juga merupakan pemurni Iblis dari pil penempat tubuh Iblis Kekuatan. Aku khawatir Aliansi Pegunungan dan Lautan kita akan bubar kapan saja. Titik. Itu bahkan lebih mengerikan daripada menyinggung suku Laut Bon. Saya mendengar bahwa Siuki lah yang menyarankan kepada pemimpin Aliansi untuk mengusir Tuan Muda Bei Suan dari Aliansi Pegunungan dan Lautan. Saya ingin tahu apakah dia menyesalinya sekarang. Hahaha, ini bukan hanya penyesalan. Pernahkah kamu mendengar bahwa pasukan Siuki telah meninggalkan kota Gunung Yan? Saya khawatir mereka tidak akan berani kembali untuk sementara waktu. Kenapa tidak, kita pergi mencari pasukan pemecah bulan. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Muda Bei Suan, sehingga mereka mungkin bisa mendapatkan pil penempat tubuh Iblis Kekuatan. Oh itu benar. Setelah beberapa diskusi, pasukan klan Iblis segera bertindak dan menghentikan pasukan pemecah bulan di pintu masuk Aliansi Pegunungan dan Lautan. Mereka menemukan bahwa pasukan pemecah bulan telah dihentikan oleh pasukan klan Iblis lainnya. Setelah perhitungan kasar, mereka menemukan ada sekitar 30 regu, yang merupakan sepertiga dari Aliansi Pegunungan dan Laut. Kapten King Yue, kami berencana untuk meninggalkan Aliansi Pegunungan dan Lautan. Mengapa Anda tidak memimpin dan membuat Aliansi baru? Sebut saja Aliansi Pemecah Bulan. Bagaimana menurut Anda? Itu benar. Semua Aliansi lain di kota gunung yang telah mendapatkan bagian mereka dari pil penempat tubuh Iblis Kekuatan. Hanya Aliansi Pegunungan dan Lautan kita yang tidak mendapatkannya. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Itu semua karena pemimpin Aliansi mendengarkan kata-kata fitnah seorang bajingan dan mengusir Tuan Muda Bei Suan dari Aliansi Pegunungan dan Laut. Tentu saja, kita tidak bisa membiarkan kesalahan ini berlanjut. Semua Kapten Regu Klan Iblis berusaha membujuk mereka. Kristi, Zikingsing, dan Daburu tampak bersemangat. Membayangkan pasukan Pemecah Bulan membentuk Aliansi membuat mereka sangat bersemangat. Mereka memandang Ziking Yue dengan penuh harap. Pada saat yang sama, mereka tidak menyadari bahwa Nalan Sanhai sedang melihat mereka dari jauh dengan wajah pucat. Dengan kekuatan pasukan Pemecah Bulan, kita tidak memenuhi syarat untuk membentuk Aliansi. Apakah kamu lupa bahwa Aliansi lain hanya akan mengakui keberadaan Iblis-Iblis tahap awal? Ziking Yue berkata dengan tenang. Dia tidak membiarkan Sanjungan Klan Iblis menguasai kepalanya. Ini faktanya, meski tidak ada Iblis-Iblis tahap awal, Aliansi lain tahu bahwa Tuan Muda Bei Suan pernah menjadi anggota pasukan Pemecah Bulan. Aliansi mana yang berani menyangkalnya? Itu benar, Kapten King Yue. Jangan menolak, Aliansi Pegunungan dan Lautan berada dalam situasi yang sulit sekarang. Jika kita terus tinggal di sini, kita akan mati. Saya yakin Kapten King Yue mengetahui hal itu. Jika tidak, mengapa kita harus menolaknya? Kamu ingin meninggalkan Aliansi Pegunungan dan Lautan? Wajah Ziking Yue menunjukkan sedikit kontemplasi, dan kemudian dia berkata dengan tenang, saya akan pergi menemui Tuan Muda Bei Suan. Mengenai Aliansi, kita akan membicarakannya nanti. Baiklah. Wajah Klan Iblis berseri-seri karena gembira, dan mereka menganggup berulang kali. Memberontak. Wajah Nalan Sanhai pucat pasi, dan dia mengepalkan tinjunya hingga menimbulkan suara pecah. Saat ini, Yunge berjalan ke sisinya dengan wajah yang sama marahnya. Pemimpin Aliansi, apakah kamu ingin aku memberi mereka pelajaran? Tidak, tidak perlu. Nalan Sanhai menggertakkan giginya dan mengucapkan beberapa patah kata. Dia tidak ingin lagi terlibat dengan Ningki. Jika orang-orang ini ingin pergi, biarlah. Ningki bahkan tidak memberikan muka kepada keluarga North Moon dan keluarga Yang, jadi mengapa dia hanya memberikan muka kepada pemimpin Aliansi-Aliansi Pegunungan dan Laut. Jika Ningki marah dan mengirim Lanruo ke sana, Nalan Sanhai bahkan tidak akan sekuat ke lingking Lanruo. Dia akan ditekan dalam sekejap mata, jadi Nalan Sanhai tidak berani bertindak sembarangan. Tetapi, Yunge sangat marah. Huff, keluarga North Moon dan keluarga yang mungkin tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Mari kita menonton dengan tenang. Nalan Sanhai mendengus dingin, berbalik, dan pergi. 1942. Siapa kamu? Saat mata Serigala dan darah Serigala sedang memikirkan cara untuk lebih dekat dengan Ningki, mereka tiba-tiba menyadari sesosok tubuh berjalan menuju istana Raja Iblis. Mereka mengangkat kepala untuk melihat. Saya Zee King Yue. Saya di sini untuk menemui Tuan Muda Beixuan. Tolong sampaikan pesan saya. Zee King Yue berkata sambil tersenyum. Zee King Yue. Saya pikir itu adalah pemimpin pasukan Bulan Rusak. Saya ingat Tuan Muda Beixuan dulunya adalah anggota pasukan Bulan Rusak. Mata Wolf Blut berbinar saat dia mengirimkan suaranya ke Wolf Eyes. Itu benar. Ini adalah sebuah kesempatan. Wolf Eyes menganggup dan menatap Zee King Yue sambil tersenyum. Nona King Yue, harap tunggu di sini sebentar. Saya akan menyampaikan pesannya. Setelah itu, dia berbalik dan menghilang di depan mereka berdua. Wolf Blut menatap bagian belakang Wolf Eyes dengan tercengang. Dia merasa sedikit menyesal. Apakah Nona Ye berkultivasi dalam pengasingan? Ningki memandang dua lu dan dua lainnya. Lan Ruo berdiri diam di belakang Ningki, tapi auranya membuat dua lu dan dua lainnya bergidik. Dua lu dan dua lainnya mengangguk. Sebelum mereka dapat berbicara, suara Wolf Eyes terdengar dari luar. Tuan Muda Beixuan, Nona Zee King Yue ada di sini untuk menemui Anda. Biarkan dia masuk. Ningki terkejut sesaat sebelum dia tersenyum. Tidak lama kemudian, mata serigala dan darah serigala membawa Zee King Yue ke halaman. Ketika mereka melihat Lan Ruo, mereka terkejut dan sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Mereka berdiri di samping dengan hormat. Senior Lan Ruo. Zee King Yue membungkuk hormat. Jangan berdiri pada upacara. Lan Ruo tidak mengenali Zee King Yue. Dia melambaikan tangannya dengan santai dan memandang Zee King Yue dan Ningki sambil berpikir. Dia sepertinya menebak-nebak hubungan keduanya. Nona King Yue, apakah Anda memerlukan bantuan saya? Ningki tersenyum dan langsung ke pokok permasalahan. Zee King Yue menganggup dan berkata langsung, pasukan pemecah bulan telah meninggalkan aliansi pegunungan dan lautan, dan ada lusinan regu klan iblis lainnya. Mereka berencana untuk membentuk aliansi dengan pasukan pemecah bulan. Saya rasa kita harus bertanya pada Cilde Beixuan tentang ini dulu. Bagus sekali. Maka mulai sekarang, kamu akan menjadi aliansi bulan rusak. Nona King Yue, minumlah pil tempering tubuh iblis kekuatan ini. Perlakukan itu sebagai hadiah ucapan selamatku. Di masa depan, ketika pil itu keluar, aliansi bulan rusak pasti akan mendapat bagiannya. Ningki tersenyum dan menganggup. Kemudian, dia mengeluarkan botol porselen dan memasukkan semua sisa pil ke dalamnya. Setiap botol bisa menampung 100 power demon body tempering pills. Zee King Yue mengambil botol porselen dan memindainya dengan divine sensenya. Dia tersentak dan menatap Ningki dengan tidak percaya. Tuan Muda Beixuan, apakah ada 100 pil tempering tubuh iblis kekuatan di sana? Apakah ini terlalu sedikit? Ningki tertawa. Tidak, itu terlalu banyak. Aku tidak bisa meminum begitu banyak pil secara gratis. Selama aku bisa membeli pil penempat tubuh iblis kekuatan darimu di masa depan dengan harga rumah lelang gunung yan, aku akan puas. Zee King Yue berkata dengan sungguh-sungguh. Ambillah. Aliansi baru saja dibentuk, jadi kita harus menunjukkan kekuatan kita. Ningki tertawa. Tuan Muda Beixuan, jika Anda ingin membangun otoritas Anda, saya dapat membantu Anda. Saya akan pergi ke sana dan memastikan bahwa tidak ada seorangpun di kota gunung yan yang berani menindas aliansi bulan rusak di masa depan. Lanruo mengajukan diri. Ningki meliriknya lalu tertawa ringan. Bukankah ini berlebihan? Pil penahan tubuh iblis kekuatan sudah lebih dari cukup. Hmm, itu benar. Dengan cara ini, orang-orang akan tahu bahwa orang di belakang tim Broken Moon adalah Tuan Muda Beixuan. Ini akan lebih berguna daripada aku pergi ke sana. Lanruo menyentuh hidungnya dan berkata. Nona King Yue, saya khawatir saya akan tinggal di kota penggarap tersembunyi untuk jangka waktu tertentu. Jika ada masalah, Anda dapat datang dan mencari. Ningki mengalihkan pandangannya ke dua lu dan dua lainnya, menyebabkan ekspresi mereka bergetar. Namun, Ningki dengan cepat mengalihkan pandangannya dari mereka. Mereka bertiga mampu menyajikan teh, tetapi tidak mungkin mereka melakukan hal lain. Mata serigala dan darah serigala bereaksi sangat cepat. Mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan menatap Ningki penuh harap. Datang dan temukan mata serigala dan darah serigala. Mereka akan membantu. Ningki tertawa. Ya, Tuan Muda Beixuan. Mata serigala dan darah serigala sangat gembira. Kemudian mereka menepuk dada mereka dan berkata kepada si King Yue, Nyonya King Yue, jika ada sesuatu, datang dan temukan kami. Manusia iblis awal dari kota gunung Yan masih akan memberi kami sedikit wajah. Melihat itu, Lan Ruo tersenyum misterius. Dia berkata, kalian berdua sedang menjaga gerbang sekarang, kan? Saya sudah membuat keputusan. Mulai sekarang, Anda akan mendengarkan perintah Tuan Muda Beixuan. Saya akan mengirim dua orang untuk menjaga gerbang. Terima kasih, Tuan Lan Ruo. Keduanya sangat gembira. Mereka tidak pernah mengira Lan Ruo akan berterus terang. Mereka akhirnya bisa lepas dari tugas menjaga gerbang. Kota Penggarap Tersembunyi Kota Penggarap Tersembunyi Kota Penggarap Tersembunyi dibagi menjadi banyak wilayah. Semakin dekat ke pusat, semakin mahal harga kristal iblisnya. Alam rahasia adalah tempat dengan demon ki terpadat di kota. Itu empat atau lima kali lebih padat dibandingkan tempat lain. Bahkan jika mereka memiliki kristal iblis, iblis biasa tidak diizinkan masuk. Misalnya North Muncong Su, Goat Demon, dan lain sebagainya. Sebagai tujuh ahli hebat dari kota Gunung Yan, mereka tidak diizinkan memasuki alam rahasia. Saat ini, ada lebih dari 30 iblis yang berkultivasi di alam rahasia. Terlepas dari beberapa iblis yang sesekali menemui hambatan dan keluar untuk berkomunikasi satu sama lain, dunia rahasia sangat sunyi. Semua iblis berkultivasi di gua tempat tinggal mereka sendiri. Dua sosok tiba di pintu masuk alam rahasia. Mereka berbisik kepada setan yang menjaga tempat itu. Pada akhirnya, mereka memasukkan cincin interspatial ke dalam iblis yang menjaga tempat itu. Iblis yang menjaga tempat itu melambaikan tangannya dan membiarkan mereka berdua masuk ke alam rahasia. Setelah tiba di alam rahasia, mereka berdua melihat kedua tempat tinggal. Pemilik kedua tempat tinggal tersebut adalah murid langsung dari Raja Iblis Sun Sanpain, Su Feng, dan Wan Li. Keduanya berjalan ke depan Hunian dan membungkuh hormat. Tidak lama kemudian, formasi tempat tinggal yang membatasi itu bubar secara otomatis. Keduanya berjalan keluar. Patriarkmu telah mengirimmu untuk menemukan kami di alam rahasia. Ada apa? Su Feng dan Wan Li saling pandang. Secercah keraguan muncul di mata mereka. Mereka tidak dapat memahami mengapa bulan utara Chong Su dan Iblis Kambing rela membayar mahal untuk mengirim dua pelayan ke alam rahasia untuk menyampaikan pesan. Apakah kedua klan menghadapi masalah yang tidak dapat mereka selesaikan? Keduanya langsung menjelaskan semua yang terjadi. Su Feng dan Wan Li kaget saat mendengarnya. Guru telah menerima murid lain. Keduanya saling melirik dengan rasa tidak percaya. Setelah itu, mereka bertanya tentang asal-usul Ningki. Setelah mengetahui bahwa Ningki telah membunuh Chong Su Bulan Utara sebagai setengah Iblis dan dapat menyempurnakan pil penempat tubuh Iblis kekuatan yang telah lama hilang, mereka akhirnya mengerti mengapa Tuhan mereka menerimanya sebagai murid. Wajah mereka sedikit demi sedikit menjadi gelap. Kami mengerti. Kembalilah dan beritahu Nord Mun Chong Su dan si Iblis Kambing. Kalian akan mendapat bagian dari pil penempat tubuh Iblis kekuatan. Wan Li berkata dengan dingin. Keduanya menganggup dengan tergesa-gesa, berbalik dan pergi dengan sopan. Orang lain telah bergabung dalam perjuangan demi warisan Tuhan. Zufeng, bagaimana menurutmu? 1943. Dia hanyalah manusia Iblis setengah langkah. Kamu dan aku sama-sama adalah manusia Iblis yang terlambat, jadi tidak mungkin warisan itu berakhir di tangannya. Berhenti di situ saja. Suruh Hong Su dan Bai Ming berkunjung dan suruh adik junior keempat ini menyerahkan beberapa pil penempat tubuh Iblis kekuatan kepada keluarga Nord Mun dan keluarga Yang. Kata Zufeng. Apakah kamu tidak berencana untuk bertemu dengan adik junior keempat ini? He hei, bahkan jika kamu dan aku memiliki bakat hebat di masa lalu, kita hanya bisa bertukar beberapa ratus pukulan dengan manusia Iblis awal ketika kita masih menjadi manusia Iblis setengah langkah, dan kita akan dikalahkan setelahnya. Namun adik laki-laki keempat ini berhasil membunuh Nord Mun Cuk Su. Apakah kamu tidak penasaran? Wan Li tersenyum tipis. Kaka senior pertama, jangan bilang kamu sedang mengincar artefak Iblisnya. Jika guru mengetahui hal ini, menurut Anda bagaimana guru akan menghukum kita? Zufeng berkata sambil tersenyum tipis. Baik, jika kamu tidak ingin pergi, maka aku juga tidak akan pergi. Aku akan melepaskan Hong Su dan Bai Ming. Hanya saja aku tidak menyangka Paman Guru hanya akan mengatur Hong Su dan Bai Ming menjadi penjaga kami setelah Anda dan saya menerobos ke tahap awal manusia Iblis. Sekarang, kakak muda keempat ini baru saja memasuki Istana Raja Iblis, dan Paman Guru telah mengatur Lan Ruo. Dibandingkan dengan Lan Ruo, Hong Su dan Budidaya Bai Ming berada pada level yang lebih rendah. Wan Li tampak menghela nafas. Saat dia berbicara, dia terus-menerus mempelajari ekspresi Zufeng. Zufeng terkekeh. Mungkin Paman Senior melihat bahwa adik junior keempat bisa mengalahkan Nord Mun Cuk Su, jadi mengatur penjaga reguler untuknya tidak ada gunanya. Ya, mungkin. Wan Li menatap Zufeng dalam-dalam sebelum berbalik dan berjalan kembali ke tempat tinggalnya. Saat dia berbalik, tatapan Zufeng tiba-tiba menjadi dingin. Wan Li melihat ini dari sudut matanya, dan bibirnya sedikit melengkung. Ini kota penggarap tersembunyi. Ningki membayar dua kristal Iblis tingkat rendah dan memasuki kota bersama Lan Ruo. Begitu dia masuk, dia merasakan bahwa Ki Iblis di sekitarnya memang berbeda dari dunia luar. Itu jauh lebih tebal daripada di kediaman Raja Iblis. Menurut Lan Ruo, ini hanyalah kursi terburuk. Semakin dekat ke pusat kota, semakin tebal Ki Iblisnya. Tuan Muda Besuan, kota penggarap tersembunyi dibagi menjadi tiga wilayah, langit, bumi, dan manusia. Di alam manusia, semakin padat Ki Iblis, semakin banyak pula kristal Iblis yang dibutuhkan. Kursi terbaik di alam manusia berharga 10 kristal Iblis tingkat rendah sehari. Lan Ruo tersenyum. Berapa banyak kristal ajaib yang dibutuhkan untuk tinggal di tempat terbaik di wilayah surgawi selama sehari? Ningki bertanya. Tempat itu sangat dekat dengan alam arcane. Hanya ada seratus gua di sana. Tinggal di sana selama sehari akan dikenakan biaya 300 kristal ajaib tingkat rendah. Kata Lan Ruo. 300 kristal ajaib rendah. Ningki menghela nafas. Dengan kekayaannya, dia hanya bisa tinggal di tempat terbaik di wilayah surga selama sekitar 30 tahun. Untuk Iblis biasa, 300 kristal Iblis tingkat rendah hampir bisa membeli pil pendirian yayasan inti palsu bermutu tinggi. Bahkan jika dia tidak membeli pil pendirian yayasan, dia masih bisa membeli banyak pil yang dapat membantu dalam budidaya. Jika dia menggunakannya dengan hemat, dia pasti bisa menggunakannya selama lebih dari 10 tahun. Namun, kursi terbaik di domain surga kota budidaya tersembunyi berharga 300 kristal ajaib tingkat rendah sehari. Harga ini terlalu mahal. Lan Ruo, sejauh yang aku tahu, tidak banyak orang di kota Yansan yang mampu membeli kristal ajaib sebanyak ini, kan? Bukankah itu berarti kursinya kosong? Ningki sedikit bingung. Tuan Muda Beixuan, Anda tidak mengetahui hal ini. Hanya tujuh klan besar di kota Yansan yang sering menyimpan gua-gua terbaik di wilayah surga. Misalnya, Beiyue Chongsu bercocok tanam di sana sepanjang tahun. Setidaknya 90% dari gua-gua milik klan Beiyue pendapatan tahunan dihabiskan untuk Beiyue Chongsu. 10% sisanya diperebutkan oleh para tetua dan murid. Lan Ruo tersenyum tipis. Meski begitu, tujuh klan besar tidak membutuhkan seratus gua, bukan? Ningki mengerutkan kening. He he, sebagian besar iblis di kota penggarap tersembunyi bukan dari kota gunung yang kita. Mereka adalah penggarap iblis yang datang dari tempat lain karena ketenaran kota penggarap tersembunyi. Beberapa dari mereka berasal dari suku besar atau kota-kota besar. Di antara mereka sudah terkenal selama bertahun-tahun. 300 kristal iblis tingkat rendah sehari bukanlah apa-apa bagi mereka. Lan Ruo tersenyum. Dengan kata lain, kota budidaya tersembunyi masih terbuka untuk umum. Kota Yansan hanya memiliki sebagian kecil dari iblis yang berkultivasi di sini. Sebaliknya, ada lebih banyak setan dari luar. Ningki tercengang. Tepat, kata Lan Ruo. Lalu, sebagai murid guruku, apakah aku mendapat diskon? Ningki bertanya. Diskon, Tuan Muda Beiksuan, pernahkah Anda melihat bahwa saya telah berkultivasi di Istana Raja Iblis selama ini? Itu karena saya tidak punya cukup kristal iblis. Lord Payne bukan satu-satunya yang mengendalikan kota budidaya tersembunyi. Ada banyak pembudidaya setan bumi dari suku besar. Bahkan Lord Payne tidak ingin memprovokasi mereka kecuali jika diperlukan. Setiap orang yang memasuki tempat ini harus membayar kristal iblis sesuai aturan. Tidak ada pengecualian, termasuk Lord Payne sendiri. Lan Ruo tersenyum pahit. Tidak ada yang bisa dicapai tanpa aturan. Sepertinya peraturan di sini sangat ketat. Ningki memandang Lan Ruo dengan ekspresi aneh. Kamu berada di tahap tengah manusia iblis. Kenapa kamu bahkan tidak memiliki satupun kristal iblis? Saya telah menggunakan semuanya. Istana Raja Iblis hanya memberi kita 500 kristal iblis kelas menengah setiap tahun. Jika saya pergi ke gua terbaik di penjara surgawi untuk berkultivasi, saya bahkan tidak akan punya waktu satu tahun. Saya sebaiknya beli beberapa pil dan habiskan perlahan-lahan. Lan Ruo tampak sedikit malu. Setelah beberapa saat, Ningki akhirnya mengerti bahwa pria di depannya tidak tahu apa-apa tentang menghasilkan uang selain kultivasinya yang tinggi. Mungkin, banyak iblis yang seperti Lan Ruo. Mereka hanya tahu cara bercocok tanam tetapi tidak tahu cara berbisnis. Paling-paling, mereka hanya akan merampok orang lain. Tapi karena Lan Ruo tinggal di Istana Raja Iblis sepanjang tahun dan jarang keluar, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk merampok orang lain. Dia tidak memiliki banyak kristal iblis yang tersisa. Kamu bilang bahwa wilayah surga sangat dekat dengan alam mistik. Tempat macam apa itu? Ningki bertanya. Lan Ruo tercengang. Tuan muda beiksuan, dengan kultivasimu saat ini, ki iblis di wilayah manusia sudah cukup. Ki iblis di sini tidak akan pernah habis bahkan untuk manusia iblis tahap awal. Belum lagi alam mistik, bahkan domain surga dan domain bumi pun sama bagi Anda. Bahkan jika aku pergi ke domain surga, itu hanya akan membuang-buang kristal iblis. Ningki tersenyum. Apakah dia harus memberitahu Lan Ruo bahwa dia pun takut dengan kecepatan dia menyerap ki iblis? Tempat di mana mereka berada sekarang jauh lebih tidak sejahat domain bumi. Bahkan jika mereka pergi ke gua terbaik di domain manusia, ki iblis hanya akan setara dengan ki iblis di domain bumi. Pada saat itu, Ningki harus menghabiskan beberapa bulan untuk menyerap semua ki iblis di sini dan menarik perhatian para penggarap tahap setan bumi di belakang kota Yansan. Oleh karena itu, pilihan terbaik tentu saja adalah domain surga, serta alam mistik yang disebutkan Lan Ruo. Jika ki iblis di sana cukup padat, keributan yang disebabkan oleh kultifasi Ningki akan menjadi lebih rahasia dan tidak akan mudah diketahui. Ayo pergi. Kemana? Alam mistik. 1944. Tuan Muda Beiksuan, ini adalah gua tempat tinggal terbaik di wilayah manusia. Bagaimana kalau kita bercocok tanam di sini? Di depan Ningki, ada jalan yang sangat panjang dengan rumah-rumah batu di kedua sisinya. Ki iblis di sini memang jauh lebih tebal daripada saat mereka pertama kali memasuki kota penggarap tersembunyi. Kadang-kadang, sebuah rumah batu akan terbuka dan seorang kultifator manusia iblis tahap awal akan keluar. Dia bahkan tidak melihat ke arah Ningki dan Lan Ruo saat dia berjalan keluar dari kota penggarap tersembunyi sambil berpikir. Ada juga banyak iblis yang memiliki tingkat kultifasi yang sama dengan Si King Yue dan yang lainnya. Mereka datang ke sini dengan penuh semangat dan memilih rumah batu kosong untuk ditinggali. Lan Ruo mencoba membujuk Ningki untuk berkultifasi di sini, tetapi Ningki terus berjalan ke depan setelah melihat sekeliling beberapa saat. Melihat ini, tanpa sadar Lan Ruo mengerutkan kening dan segera mengikutinya. Ketika Ningki melewati jalan ini, sebuah pintu melengkung besar muncul di depannya. Dua setan dengan ekspresi serius berdiri di depan pintu, menatap lurus ke depan. Bahkan ketika mereka melihat Lan Ruo, mereka tidak bereaksi apapun. Dari sini terlihat bahwa latar belakang kedua iblis ini pastinya bukan dari istana Raja Iblis, juga bukan dari tujuh klan besar. Sebaliknya, mereka adalah bawahan dari keberadaan alam iblis bumi yang mengendalikan kota penggarap tersembunyi. Di depan Ningki, ada lebih dari sepuluh setan tanpa ekspresi. Beberapa dari mereka memancarkan aura manusia iblis tingkat awal sementara yang lain memancarkan aura manusia iblis tingkat menengah. Namun, mereka lebih lemah dari Lan Ruo. Ningki melihat mereka memberikan 20 kristal iblis tingkat rendah kepada dua iblis yang menjaga pintu sebelum mereka bisa memasuki pintu melengkung. Kalau dipikir-pikir, 20 kristal iblis tingkat rendah adalah biaya masuknya. Tuan Muda Beik Suan, jangan sia-siakan kristal iblis itu. Tidak bisakah kita tetap berada di wilayah manusia? Lan Ruo mencoba membujuk Ningki lagi. Ayo pergi, bukan kristal iblismu yang kami belanjakan. Kenapa kamu begitu tertekan? Ningki tersenyum. Setelah itu, Ningki menyerahkan 20 kristal iblis tingkat rendah untuk dirinya dan Lan Ruo. Begitu dia memasuki domain manusia, dia bisa merasakan bahwa Ki iblis di sini dua kali lebih padat dari tempat terbaik di domain manusia. Hai. Lan Ruo dengan rakus menghirup setegup Ki iblis. Ketika dia melihat Ningki menilainya dengan senyuman yang tidak tampak seperti senyuman, Lan Ruo tertawa datar. Saya sudah bertahun-tahun tidak ke sini. Ki iblis di sini jauh lebih padat daripada di istana Raja Iblis. Tuan Muda Beik Suan, mengapa kita tidak tinggal di sini dan berkultivasi? Dua orang sehari akan menelan biaya 40 kristal ajaib tingkat rendah. Demoni Ki di sini tidak cukup. Ningki terkekeh. Melihat Lan Ruo masih ingin berbicara, Ningki meliriknya dan berkata, Apakah menurutmu metode kultivasiku hanya bisa membuatku menghirup dan menghembuskan Ki iblis secara perlahan seperti iblis biasa? Apakah Anda lupa bagaimana Anda menerobos kemacetan sebelumnya? Mata Lan Ruo langsung berbinar saat mendengar ini. Dia memandang Ningki dengan ekspresi tiba-tiba sadar. Mantra yang diberikan Ningki kepadanya sangat mendalam. Lan Ruo berani bertaruh bahwa tidak ada metode kultivasi yang pernah dia lihat sebelumnya yang dapat dibandingkan dengan mantra yang tidak memiliki kepala atau ekor. Karena itu, dia agak mengerti mengapa Ningki tidak mau berkultivasi di wilayah manusia. Beberapa metode kultivasi memang dapat meningkatkan kecepatan pernapasan seorang kultivator. Semakin baik metode kultivasinya, semakin besar kecepatan dan volume pernapasannya. Ayo kita pergi ke tempat tinggal terbaik di wilayah manusia. Kita bisa mendapatkan lebih dari 100 kristal ajaib tingkat rendah sehari di sana. Lan Ruo mengertakan gigi. Saya sudah mengatakan bahwa kita akan pergi ke dunia rahasia. Ningki terkekeh. Alam rahasia. Kamu pikir kamu siapa? Anda ingin pergi ke dunia rahasia? Hahaha. Setan mudah menunjuk ke arah Ningki dan tidak bisa menahan tawa. Beberapa setan dengan aura berbeda berdiri di sampingnya. Tatapan mereka terhadap Ningki juga dipenuhi dengan ejekan. Tanpa satu pengecualian pun, semuanya adalah manusia iblis awal. Yang paling kuat di antara mereka memiliki aura yang bahkan lebih kuat daripada Nordmoon dan Cusu, yang pernah dilihat Ningki sebelumnya. Namun, setan-setan ini sangat asing. Mereka mungkin bukan penduduk asli kota Gunung Yan. Apakah itu lucu? Ningki berbalik dan menatap iblis muda itu. Lan Ruo sedikit menyipitkan matanya. Aura manusia iblis tingkat menengah yang samar-samar terlihat terpancar dari tubuhnya. Ketika iblis manusia iblis tahap awal merasakan aura ini, ekspresi mereka segera berubah. Sedikit rasa takut melintas di mata mereka saat mereka melihat ke arah Lan Ruo. Mengapa manusia iblis tingkat menengah berdiri bersama dengan seseorang yang bahkan bukan manusia iblis tingkat awal? Mungkinkah orang ini adalah keturunannya? Saat Kong Sisa sedang merenung, beberapa suara terkejut terdengar dari belakang mereka lagi. Tuan Sisa Kong, Anda di sini juga? Dua dan dua lainnya berjalan dengan penuh semangat menuju iblis muda yang pertama mengejek Ningki. Wajah mereka sedikit terkejut, tetapi nada mereka menunjukkan sedikit rasa hormat. Kalian bertiga, mengapa kalian datang ke domain manusia hari ini? Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa tetap berada di domain manusia, bukan? Kata Sisa Serangga Raksasa sambil tersenyum. Iblis lain dari suku Serangga Raksasa di sampingnya tertawa setuju. Dua dan dua lainnya sedikit mengubah ekspresi mereka. Mereka tersenyum pahit dan berkata, kami diprovokasi oleh iblis baru-baru ini, jadi kami ingin datang ke domain manusia untuk melihat apakah kami dapat menembus kemacetan dan menjadi iblis. Di tengah kata-kata mereka, mereka tiba-tiba melihat Ningki berdiri ke samping sambil tersenyum tipis. Ekspresi mereka langsung berubah. Tuan Besuan, kamu di sini juga? Dua dan dua lainnya tertawa datar. Tidak bisakah aku berada di sini? Ningki tersenyum. Tentu saja tidak. Dengan identitas Master Besuan, domain manusia bukanlah apa-apa. Dua dan dua lainnya saling memandang dan berkata dengan senyum palsu. Tuan Besuan, Dua, mungkinkah orang ini mempunyai latar belakang di kota Yansanmu? Dia baru saja mengatakan bahwa dia ingin pergi ke negeri rahasia. Kong yang tersisa berkata sambil tersenyum tipis. Tanah rahasia. Dua dan dua lainnya sedikit terkejut. Mereka memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Orang ini baru saja diterima sebagai murid oleh Raja Iblis Sun San Pain, dan dia ingin pergi ke tanah rahasia untuk memperjuangkan Ki Iblis bersama orang-orang aneh itu. Bukankah ini terlalu berani? Tuan Sisakong, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Tuan Besuan, murid baru Tuan Pain. Pada saat yang sama, Tuan Besuan juga seorang ahli pemurnian Iblis. Baru-baru ini, pil peningkat tubuh Iblis kekuatan yang terkenal di kota Yansan datang dari Tuan Besuan. Duain berkata sambil tersenyum. Ping Tian dan Kong Yan melirik sisa cacing raksasa sambil berpikir. Mata mereka berkedip. Berdasarkan pemahaman mereka tentang sisa cacing raksasa, dia pasti bertengkar dengan Besuan ketika mereka bertiga muncul. Oh, murid baru Raja Iblis Pain. Sisakong sedikit terkejut. Namun, dia segera memasang ekspresi menghina dan memandang Ningki dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kamu bahkan belum berada di tahap awal manusia Iblis. Cukup bagimu untuk tinggal di domain manusia untuk berkultivasi. Mengapa kamu datang ke domain manusia untuk memamerkan identitasmu? Mungkin tidak ada yang memberitahumu bahwa meskipun kamu adalah murid Raja Iblis Pain, ada banyak orang di kota penggarap tersembunyi yang tidak boleh kamu sakiti. Misalnya, Ningki tersenyum. Misalnya, aku. 1945. 1945. Bang. Sisa serangga raksasa yang arogan tiba-tiba terlempar ke belakang, menjatuhkan beberapa Iblis yang berdiri di belakangnya ke udara. Ningki menarik tinjunya dan menatap duain dan dua lainnya. Lalu, dia berbalik dan pergi. Tuan Muda Beiksuan, suku serangga raksasa. Aduh. Jejak kekhawatiran muncul di mata Lanruo. Suku serangga raksasa jauh lebih kuat dari kota Yansan. Salah satu ahli tahap setan bumi di belakang kota penggarap tersembunyi adalah penatua suku serangga raksasa. Namun, dia bukanlah eksistensi terkuat di suku serangga raksasa. Sisanya, kamu baik-baik saja. Iblis dari suku serangga raksasa buru-buru berdiri dan membantu sisakong berdiri. Kepala sisakong agak cacat. Dua tentakel menonjol keluar dari dahinya dan sedikit bergetar. Dia menggelengkan kepalanya dan suara berderak keluar dari wajahnya. Kemudian, kepalanya yang cacat secara bertahap kembali ke bentuk aslinya. Dia kemudian menatap Ningki dengan ekspresi marah di wajahnya. Sialan. Jangan pergi. Sisa cacing raksasa mengeluarkan suara gemuruh dan bergegas menuju Ningki sekali lagi. Keributan itu segera menarik perhatian setan-setan di dekatnya. Banyak setan yang berkultivasi di gua tempat tinggal juga keluar. Mereka kaget saat melihat tentakel di dahi sisa cacing raksasa. Iblis dari suku serangga raksasa. Siapa yang berani memprovokasi suku serangga raksasa? Suku serangga raksasa terkenal menyimpan dendam. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka mati. Orang itu pasti sudah mati, kan? Di kota penggarap tersembunyi, selama pertempuran antara kedua belah pihak tidak menghancurkan bangunan di sini, bahkan jika seseorang membunuh seseorang di jalan, tidak ada yang akan peduli. Bagaimanapun, setelah pertempuran, kedua belah pihak akan menghadapinya secara terpisah, dan satu pihak harus menundukkan kepala dan mengakui kekalahan. Setelah banyak iblis mengetahui bahwa kultivasi Ningki bahkan belum mencapai tahap manusia iblis, mereka memandang Ningki dengan sedikit rasa tidak senonoh. Sebagian besar iblis yang muncul di domain bumi bukanlah penduduk asli kota Yansan. Selain Daoen dan dua lainnya, yang mengenali Ningki dan mengetahui bahwa kecakapan pertempuran Ningki sangat menakutkan dan bahwa dia tidak takut pada iblis tahap awal, hanya beberapa iblis yang memperlihatkan pandangan bijaksana. Mereka sepertinya mencoba menentukan asal-usul Ningki. Sisa serangga raksasa muncul di belakang Ningki. Antena didahinya bersinar dengan cahaya hijau redup. Saat ini, kulit Giant Buck Remnan berubah menjadi hijau dengan bintik-bintik hitam di atasnya. Serangannya hendak mendarat di belakang kepala Ningki. Senyuman kejam muncul di wajah Spes Remnan. Pada saat ini, Ningki berbalik dan meninju tinju Spes Remnan. Gelombang kejut berubah menjadi angin kencang yang menyapu wajah para iblis. Bang! Sisa serangga raksasa terbang mundur lagi. Ningki bergerak sedikit dan mengikutinya. Sebelum sisa serangga raksasa mendarat di tanah, Ningki meraih kedua antena didahinya dan merobeknya. Sisa serangga raksasa melolong menyedihkan saat kedua antenanya dirobek oleh Ningki. Dua buah bakso keluar dari antenanya. Kemudian, Ningki meninju sisa serangga raksasa dengan serangkaian pukulan. Semua ini terjadi dalam sekejap mata di mata orang banyak. Pada saat iblis dari suku serangga raksasa bereaksi, tubuh sisa serangga raksasa telah dihancurkan oleh Ningki. Sisa serangga raksasa tergeletak di tanah dengan dua lubang berdarah didahinya. Darah mengalir keluar dari mereka. Aura sisa serangga raksasa melemah. Ningki menyadari bahwa HP-nya menurun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Segera, itu akan mencapai dasar. Kedua antena ini adalah gerbang kehidupannya. Ningki melihat antena di tangannya dan terkekeh. Dia melemparkannya ke tanah dan berbalik untuk pergi. Ding, selamat, Tuan Rumah, karena telah membunuh ahli manusia iblis tahap awal. Anda telah diberi hadiah 300 ribu poin penciptaan. Nada notifikasi sistem berbunyi. Kemudian, serangkaian lolongan melengking datang dari belakang Ningki. Rupanya, iblis dari suku serangga raksasa mengetahui bahwa Ningki telah membunuh sisa serangga raksasa. Aura mereka menyerang Ningki pada saat bersamaan. Tuan Muda Beiksuan, biarkan saya yang menangani sisanya, kata Lanruo buru-buru. Lanruo buru-buru angkat bicara. Jika mereka membiarkan Ningki membunuh beberapa setan lagi dari suku serangga raksasa, pendukung pihak lain mungkin akan datang secara pribadi untuk menghukum mereka. Jangan bertengkar denganku, Lanruo. Sudut mulut Ningki sedikit melengkung. Dia berbalik dan menghadapi iblis dari suku serangga raksasa. Kedua belah pihak memiliki pemahaman diam-diam. Mereka tidak menggunakan skill mereka yang terlalu besar untuk menghindari kerusakan bangunan di sini. Segera, iblis di dekatnya tercengang saat mereka menyaksikan Ningki, manusia iblis setengah langkah, membunuh beberapa manusia iblis tahap awal di tempat. Mereka menemukan bahwa serangan dari suku serangga raksasa tampaknya tidak menimbulkan kerusakan apapun pada Ningki. Di sisi lain, tinju Ningki bisa menyebabkan kerusakan besar pada mereka. Ding, selamat, Tuan Rumah, karena telah membunuh ahli manusia iblis tahap awal. Anda telah diberi hadiah 300 ribu poin penciptaan. Ding, selamat, Tuan Rumah. Adegan itu sangat sunyi. Setan dari suku serangga raksasa semuanya jatuh ke tanah dan tergeletak di kaki Ningki. Selain memberi Ningki sejumlah besar poin penciptaan, kristal pembunuh naga milik Ningki juga meningkat dengan selisih yang besar. Sekarang sudah hampir 1 juta. Dia masih 2 per 3 dari angka 3 juta. Duain dan yang lainnya menatap Ningki dengan tidak percaya. Dia benar-benar telah membunuh semua iblis dari suku serangga raksasa. Bukankah dia takut suku serangga raksasa akan menghukumnya? Bahkan dengan dukungan Zun Sandimon Kingpain, tidak akan mudah baginya untuk membiarkan masalah ini berlalu. Ayo pergi. Ningki melirik Lanruo dan tersenyum. Dia berbalik dan pergi. Kali ini, tidak ada yang menghentikan Ningki. Lanruo menatap mayat-mayat itu, menghela nafas, dan pergi bersama Ningki. Setelah keduanya pergi, iblis didekatnya mulai bertanya tentang latar belakang Ningki. Siapa pria itu? Jika aku tidak salah, dia paling banyak adalah manusia iblis setengah langkah, kan? Yang di sampingnya sepertinya agak familiar. Coba kupikir. Tunggu. Orang itu adalah Lanruo dari tentara Zun Sand, kan? Saya bertarung dengannya puluhan ribu tahun yang lalu. Pada saat itu, dia belum menjadi manusia iblis tingkat menengah. Lanruo dari tentara Zun Sand. Kenapa dia mengikuti di belakang manusia iblis setengah langkah? Semuanya. Orang ini adalah Bei Suan. Dia adalah murid baru Raja Iblis Zun Sand. Murid baru Raja Iblis Zun Sand. Setan-setan yang baru saja mendengar berita itu tersentak. Kemudian, kesadaran muncul di benak mereka. Pantas saja dia berani menyerang suku serangga raksasa. Dia mendapat dukungan dari Diman Bumi. Namun, kecakapan tempur yang ditunjukkan oleh Ningki masih mengejutkan mereka. Sejumlah kecil iblis mengira Ningki telah menyembunyikan basis kultifasinya, tetapi sebagian besar iblis berpikir bahwa kecakapan tempur seperti itu mungkin menjadi alasan mengapa Raja Iblis Zun Sand Pain menerimanya sebagai murid. Tuan Muda Bei Suan, suku serangga raksasa sangat pendendam. Dia tidak menyukaiku dan ingin memprovokasiku. Jika aku menghindarinya, menurutmu apakah dia akan melepaskanku begitu saja? Dia pasti akan mempermalukanku, bukan? Hmm, itu benar. Itulah mengapa membunuhnya adalah yang termudah. 1.946 Biaya masuk ke domain surga adalah 100 kristal ajaib tingkat rendah. Ningki membayar 200 dan berhasil memasuki domain surga bersama Lanruo. Kedua iblis yang menjaga pintu masuk memandang mereka dengan aneh. Semut yang bahkan tidak berada dalam tahap manusia iblis dan manusia setan tingkat menengah. Kombinasi aneh seperti itu benar-benar datang ke domain surga untuk dikembangkan. Apakah mereka memiliki latar belakang keluarga yang kaya? Selain itu, mereka juga ragu apakah Ningki dan Lanruo akan mampu menutup kerugian mereka. Biasanya, hanya mereka yang berada pada tahap lanjut dari manusia iblis yang membutuhkan tempat dengan ki iblis yang begitu kaya. Tuan Muda Beiksuan, bisakah kita tinggal di sini? Jika kita melangkah lebih jauh, kita membutuhkan 200 kristal ajaib tingkat rendah. Sekalipun kita punya uang, kita tidak bisa menyianyikannya begitu saja. Lanruo mencoba yang terbaik untuk membujuk Ningki. Dia mengira Ningki hanya penasaran dan ingin menjelajahi kedalaman kota penggarap tersembunyi. Namun, bahkan dia akan merasa sedikit sakit hati jika melakukan itu. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan iblisnya, budidayanya bahkan belum mencapai tahap manusia iblis. Sudah merupakan suatu kemewahan baginya untuk berkultivasi di domain bumi. Ningki tentu saja mengabaikan Lanruo. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di tempat di mana energi iblis di wilayah surgawi paling tebal. Tempat ini sangat sepi, dan ada seratus ruangan batu di sini. Iblis manusia setengah langkah, setan manusia tingkat menengah. Beberapa manusia iblis tahap akhir melewati mereka dan melirik ke arah mereka. Sedikit rasa ingin tahu muncul di mata mereka. Oh, jadi itu Lanruo dari Istana Raja Iblis. Ketika salah satu iblis melihat Lanruo, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Namun, dia tidak terlalu mengenal Lanruo, jadi dia tidak menyapanya. Dia semakin penasaran dengan Ningki yang berdiri di samping Lanruo. Tuan Muda Beiksuan, lihat. Hanya manusia iblis tahap akhir yang datang ke sini untuk berkultivasi. Kata Lanruo. Alam rahasia ada di depan, kan? Ningki tersenyum dan menunjuk ke sebuah pintu besar yang memancarkan cahaya biru redup. Kepadatan ki iblis di sini masih belum cukup untuk memuaskan Ningki. Eh, ya, tapi tidak semua orang bisa masuk. Kata Lanruo. Dengan identitas saya, saya seharusnya memenuhi syarat untuk masuk dan berkultivasi, bukan? Ningki tersenyum. Saya memang memiliki kualifikasi, tapi budidaya di sana membutuhkan 10 ribu kristal ajaib tingkat rendah sehari. Lanruo tertawa getir. Mendengar ini, Ningki sedikit terkejut. Kristal iblis di alam rahasia 30 kali lebih mahal daripada kursi terbaik di wilayah surga. Setelah beberapa perhitungan, dia menyadari bahwa kristal mana yang dia miliki hanya cukup untuk dia kembangkan di alam rahasia selama kurang dari setahun. Bagaimana dengan ini? Aku akan berkultivasi di dalam, dan kamu bisa berkultivasi di domain bumi. Ningki tertawa. Tidak, Tuan Luril berkata bahwa aku tidak bisa meninggalkanmu setengah langkahpun. Lanruo menggelengkan kepalanya. Kalau begitu ayo masuk bersama. Ningki tersenyum. Itu hanyalah kristal ajaib. Jika dia tidak memiliki cukup uang, dia bisa menyempurnakan kumpulan pil pengasah tubuh iblis kekuatan lainnya. Akan sangat sulit bagi orang lain untuk mendapatkan kristal ajaib, tetapi menurut Ningki, itu hanya memakan waktu sedikit. Terlebih lagi, itu adalah waktu yang dihabiskan di tempat pelatihan terbaik. Di dunia luar, 10 tahun hanyalah 10 hari. Ayo, ayo, ayo. Ini adalah alam mistik. Iblis di pintu masuk alam mistik melambaikan tangannya ke arah Ningki dan Lanruo saat jejak rasa jijik melintas di matanya. Lanruo, yang awalnya ingin membujuk Ningki untuk tinggal di wilayah surga, berubah ekspresi. Dia dengan dingin menatap iblis itu dan berkata, Apa yang akan kamu lakukan? Saya Lanruo dari Kediaman Raja Iblis, dan ini adalah Tuan Muda Kediaman Raja Iblis, Beisuan. Apakah kita tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam alam mistik? Kediaman Raja Iblis. Iblis itu adalah manusia iblis tahap akhir. Setan-setan yang menjaga pintu masuk kota penggarap tersembunyi pada dasarnya ada di sana untuk menikmati ki iblis di tempat ini secara gratis. Di dunia luar, mereka terkenal. Mendengar kata-kata tidak sopan Lanruo, iblis itu akan menjadi marah. Namun, ketika dia mendengar kata Kediaman Raja Iblis, dia menahan amarah di hatinya dan memandang Ningki dan Lanruo dengan curiga. Kapan Kediaman Raja Iblis memiliki Tuan Muda Beisuan yang lain? Tanpa bukti, Anda tetap tidak bisa memasuki alam mistik. Ini buktinya. Lanruo dengan dingin mengeluarkan tanda pinggang. Melihat ini, iblis itu mendengus dingin dan menyingkir. 10.000 kristal iblis tingkat rendah per orang. Itu berarti 20.000 kristal iblis tingkat rendah untuk kalian berdua. Bayar berapapun hari yang kamu inginkan. Bahkan jika kamu pergi lebih awal setelah membayar, tidak akan ada pengembalian uang. Jika kamu melebihi batas waktunya, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun dan mengusirmu. Berhenti sejenak, matanya menunjukkan sedikit ejekan. Apakah kamu akan tinggal selama 3-5 hari atau 7-8 hari? Sungguh sombong. Otot Lanruo langsung melotot dan matanya melebar. Iblis itu memandangnya dengan acuh-ta'acuh, seolah dia menantikannya. Ada 3 juta kristal iblis tingkat rendah di sini. Hitung sendiri, ini untuk kita berdua. Ningki mengeluarkan cincin kian kun dan berjalan lurus menuju pintu raksasa biru. 3-5 hari. Mata Lanruo menunjukkan sedikit ejekan. Dia mendengus dingin dan memasuki pintu raksasa itu juga. Iblis itu mengamati cincin itu dengan kemauan spiritualnya dan langsung tercengang. Memang ada 3 juta kristal iblis tingkat rendah di sana. Sialan, sebagai manusia iblis tingkat lanjut, kekayaanku sebenarnya kurang dari setengah manusia iblis. Bisakah saya mendapatkan begitu banyak sumber daya budidaya hanya karena saya menjadi murid Sun San Raja Iblis Pain? Setan itu sangat cemburu. Ses, ini adalah negeri misteri. Aura iblis yang begitu pekat. Setidaknya 10 kali lipat dari domain surga. Meski begitu, 10 ribu kristal iblis tingkat rendah sehari terlalu mahal. Lanruo baru saja memasuki negeri misteri dan dikejutkan oleh aura iblis yang begitu pekat hingga hampir berubah menjadi cair. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke tempat mewah seperti negeri misteri. 10 kali, itu sudah cukup. Mata Ningki berbinar, kristal iblis tidak dihabiskan dengan sia-sia. Bagaimanapun, kristal iblis hanyalah milik duniawi. Bagi Ningki, menghabiskan 300 kristal iblis tingkat rendah atau 3 juta kristal iblis tingkat rendah sekaligus tidak ada bedanya. Tanah misteri itu sangat luas dan ada beberapa puncak gunung. Di setiap puncak gunung, ada beberapa gua tempat tinggal. Beberapa tempat tinggal gua memiliki pintu yang tertutup rapat sementara pintu lainnya terbuka. Tempat tinggal gua yang pintunya terbuka jelas tidak memiliki pemilik. Pilih satu untuk dirimu sendiri. Ningki tersenyum. Kemudian, dia terbang menuju gua tempat tinggal terdekat. Melihat ini, Lanruo secara alami memilih gua tempat tinggal di sebelah Ningki. Namun, sebelum Lanruo memasuki gua tempat tinggalnya, dua suara terkejut datang dari belakang. Pada saat yang sama, gua tempat tinggal Ningki telah ditutup. Lanruo, kenapa kamu ada di sini juga? Ketika Lanruo mendengar itu, dia berbalik. Di belakangnya berdiri dua iblis yang tampak tua dan auranya berfluktuasi. Seperti Lanruo, mereka adalah manusia iblis tingkat menengah. Pada saat ini, mereka berdua memandang Lanruo dengan ekspresi aneh. Hong Su, Bai Ming, apa yang kamu bicarakan? Tidak bisakah aku datang ke negeri misteri? Lanruo memutar matanya dan berkata dengan tidak senang. Tunggu, jika kamu ada di sini, maka tuan muda baru dari rumah iblis Bei Suan juga ada di sini. 1947. Kamu juga sudah menerima beritanya. Lanruo sedikit terkejut. Hong Su dan Bai Ming masing-masing berkultifasi bersama Wan Li dan Su Feng di alam mistik. Secara logika, mereka seharusnya tidak mengetahui keberadaan Ningki. Tentu saja kita tahu tentang ini. Apakah tuan muda Bei Suan ada di gua ini? Tuan muda Wan Li dan tuan muda Su Feng ingin memberitahunya sesuatu. Minta tuan muda Bei Suan untuk keluar. Bai Ming berkata dengan acuh tak acuh. Sedikit kecurigaan melintas di mata Lanruo. Apa masalahnya? Katakan saja padaku dan aku akan memberitahu tuan muda Bei Suan. Hong Su menyipitkan matanya dan berteriak ke gua tempat Ningki berada. Saya Zun Sanjun Hong Su. Saya ingin bertemu tuan muda Bei Suan. Apa yang kalian berdua gumamkan? Apakah ada hal penting yang perlu anda temui tuan muda Bei Suan? Lanruo mengerutkan keningnya. Tidak lama kemudian, pintu tempat tinggal perlahan terbuka sebelum Ningki keluar dari dalamnya. Sosok Hong Su dan Bai Ming melintas sedikit ketika mereka melihat ini, dan mereka turun ke hadapan Ningki sebelum menangkupkan tangan dan membungkuk pada Ningki. Kamu tidak harus bersikap sopan. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Ketika Lanruo melihat ini, dia maju dan memperkenalkan mereka berdua kepada Ningki. Mata Ningki sedikit berkedip ketika dia mengetahui bahwa mereka adalah penjaga kedua kakak seniornya. Dia sepertinya sudah menebak sesuatu. Tuan muda Bei Suan, inilah yang terjadi. Keluarga North Moon dan keluarga yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan kedua tuan muda tersebut. Kedua tuan muda tersebut mengetahui bahwa ada kesalahpahaman antara kedua klan dan tuan muda Bei Suan, jadi mereka secara khusus mengirim kami berdua untuk mengklarifikasi hal-hal. Kami harap kami dapat menyelesaikan kesalahpahaman antara anda dan kedua klan sehingga mereka dapat memberikan beberapa pil penempat tubuh iblis kekuatan kepada kedua klan. Hong Su terkekeh. Saya khawatir saya tidak bisa melakukan itu. Ningki tersenyum meminta maaf. Bai Ming mengamati Ningki sekilas, dan cahaya dingin samar muncul di matanya. Tuan muda Bei Suan, mungkinkah anda bahkan tidak bisa mendapatkan sebagian dari pil penempat tubuh iblis kekuatan karena dua tuan muda? Saudara senior, jika anda menginginkan pil penempaan tubuh iblis kekuatan, saya masih bisa menyisikan beberapa untuk anda. Namun, keluhan antara saya dan keluarga North Moon dan keluarga yang adalah nyata. Ini bukan kesalahpahaman, kata Jianchen. Ningki tersenyum. Kemarahan muncul di mata Bai Ming. Wan Li dan Su Feng adalah tuan muda dari istana Raja Iblis sejak dahulu kala. Kekuatan mereka telah mencapai fase akhir dari alam iblis manusia dan di masa depan, mereka akan memiliki kesempatan untuk menerobos keteladan alam iblis manusia atau bahkan melangkah lebih jauh, melangkah ke alam iblis bumi. Pemuda di depannya ini hanyalah manusia iblis setengah langkah dan baru saja diterima sebagai murid oleh Raja Iblis, namun dia berani untuk tidak menatap Wan Li dan Su Feng. Dari sudut pandang Bai Ming, pemuda ini benar-benar sombong. Kalian berdua, apa maksudmu dengan ini? Tuan muda Bei Suan berkata bahwa dendam adalah dendam, bukan kesalahpahaman. Hal ini tidak dapat diselesaikan. Jangan salahkan aku karena tidak mengingat hubungan kita. Lan Ruo maju selangkah dan menatap dingin ke arah Hong Su dan Bai Ming. Meskipun dia telah berteman dengan mereka berdua selama bertahun-tahun, kenyataannya hubungannya dengan mereka tidak begitu baik. Eksistensi yang memiliki hubungan baik dengannya telah lama mati atau hilang. Kemarahan melonjak di hati Bai Ming. Tepat ketika dia ingin berbicara, dia dihentikan oleh Hong Su. Hong Su mengangguk ke arah Ning Ki dengan seringai di wajahnya. Kami memahami niat Tuan muda Bei Suan. Selamat tinggal. Dengan itu, dia menarik Bai Ming pergi. Tuan muda Bei Suan, jangan takut dengan dua hal lama ini. Mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu bahkan jika mereka punya sepuluh nyali. Lan Ruo berkata pada Ning Ki. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Dia melirik ke sebuah gua tempat tinggal di kejauhan sebelum berbalik dan memasuki gua tempat tinggal. Wan Li mengalihkan pandangannya dari Ning Ki dan menatap Su Feng dengan senyum tipis. Adik keempat ini sepertinya tidak memberi kita muka. Hong Su dan Bai Ming terbang dan mendarat di depan keduanya. Tepat ketika mereka ingin mengatakan sesuatu, Su Feng melambaikan tangannya. Kami sudah tahu. Mendengar ini, keduanya mengangguk dan mundur ke samping. Adik keempat sepertinya sedikit tidak sabar. Baru saja, seseorang mengirim pesan yang mengatakan bahwa beberapa setan mati di suku serangga raksasa. Jika suku serangga raksasa dan Taring Putih mengetahui hal ini, kami mungkin tidak akan bisa menenangkannya bahkan jika kami keluar. Su Feng berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, mata Bai Ming bergerak sedikit dan dia berbalik untuk pergi. Melihat ini, mata Hong Su menunjukkan sedikit keraguan. Namun, melihat Wan Li sepertinya tidak menyadarinya, Hong Su merasakan sesuatu dan tidak mengatakan apapun. Di dalam gua tempat tinggalnya. Di dalamnya ada ruang persegi. Bahkan tidak ada bangku atau meja batu. Sangat sederhana dan bahkan bisa dikatakan lusuh. Namun, bagi para kultifator, tidak peduli seberapa buruk lingkungan budidayanya. Ning Ki duduk bersila dan berubah menjadi bentuk iblisnya. Ki iblis yang kental tiba-tiba melonjak ke tubuhnya. Secara bertahap, pusaran kecil muncul di atas kepala Ning Ki. Pusaran ini dengan cepat meluas dari seukuran kedelai menjadi seukuran gilingan batu. Untuk keberadaan seperti Zikinyue, pusaran ki iblis paling banyak berukuran sebesar kacang kedelai. Namun, ketika seseorang mencapai tahap manusia iblis, kecepatan menyerap ki iblis akan sangat berubah. Pusaran ki iblis yang dihasilkan juga 10 kali lebih besar. Jika Lan Ruo hadir pada saat ini, dia pasti akan dikejutkan oleh pusaran ki iblis di atas kepala Ning Ki. Ukuran penggilingan batu sudah setara dengan kapasitas seorang penggarap tahap iblis manusia. Usaran ki iblis masih terus berkembang. Ning Ki secara bertahap memasuki kondisi meditasi. Beberapa hari kemudian, pusaran ki iblis memenuhi ruang di atas kepala Ning Ki. Kecepatan perluasannya juga perlahan melambat. Akhirnya, ia terkunci pada diameter sekitar 50 kaki. Ki iblis yang melonjak mengalir ke tubuh Ning Ki, terus-menerus melemahkan tubuhnya. Pada saat yang sama, poin keberuntungan Ning Ki meningkat. Dalam sehari, jumlahnya meningkat lebih dari 100 ribu poin. Selama dia berkultivasi selama 3 hari, itu akan setara dengan poin keberuntungan yang diperoleh dengan membunuh manusia iblis awal. Ki iblis di alam rahasia terus berkumpul menuju gua tempat tinggal Ning Ki. Namun, ki iblis di sini terlalu kental dan kental, sehingga pergerakannya tidak terlalu besar. Jika itu adalah tempat lain, kecepatan kultivasi Ning Ki pasti sudah lama diketahui. Mengaum Beberapa hari setelah Ning Ki tiba di alam rahasia, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari sebuah gua tempat tinggalnya. Apakah itu cacing raksasa White Fang? Apa yang salah dengan dia? Apakah dia gila lagi? Sial, dia mengganggu kultivasiku. Kalau bukan karena aku tidak bisa mengalahkannya, aku. Pintu gua tempat White Fang berada terbuka. Sesosok keluar. Pada saat yang sama, beberapa tempat tinggal gua dibuka pada saat yang bersamaan. Fang Putih, ada apa denganmu? Jangan membuat keributan di dunia rahasia. Aura orang yang dimarahi mirip dengan White Fang. Mereka berdua adalah manusia iblis yang terlambat. White Fang melirik dengan marah ke arah sekelompok orang. Seolah dia tahu bahwa hal itu tidak boleh dianggap enteng, dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya keseberang dan segera mengunci ke sebuah gua tempat tinggal. Dia terbang. Orang di dalam, keluarlah. White Fang menggeram dengan suara rendah. Gua tempat tinggalnya tidak merespon, tetapi gua tempat tinggal di sampingnya terbuka. Lan Ruo menjulurkan kepalanya dan melihat bahwa itu adalah White Fang. Ekspresinya sedikit berubah. 1948. Bukankah itu Lan Ruo dari Istana Raja Iblis? Mengapa dia ada di sini? Kudengar orang ini sangat miskin sehingga dia bahkan tidak mampu membeli kristal ajaib dari alam manusia, namun dia bisa memasuki alam rahasia. Apakah dia mencuri 10.000 kristal ajaib tingkat rendah setiap hari? Setelah melihat Lan Ruo, banyak iblis yang sedikit terkejut dan memiliki tatapan aneh di mata mereka. Sebagai salah satu dari enam tetua tentara Gunung Zun yang dipimpin oleh Pain, meskipun budidaya Lan Ruo belum mencapai tahap akhir manusia iblis, banyak iblis yang masih mengenalinya secara sekilas. White Fang meraung lama sekali, tapi Ningki sudah memasuki kondisi meditasi, jadi dia tidak bisa mendengarnya sama sekali. Bahkan jika dia bisa mendengarnya, dia tidak mau repot-repot memperhatikannya. Jika dia memiliki kemampuan, dia bisa menerobos batasan di luar gua dan memaksa masuk. Itu berarti melanggar aturan kota penggarap tersembunyi, dan White Fang tidak punya nyali untuk melakukannya. White Fang, apa yang terjadi? Apakah pemilik gua ini menyinggung perasaanmu? Setan perempuan berjalan ke sisi cacing raksasa White Fang dan berkata dengan cemberut. Setan perempuan ini tampak berusia 40-an atau 50-an, dan sisik-sisik kecil yang tak terhitung jumlahnya terlihat turun dari lehernya seperti ular hitam yang melingkari lehernya. Tidak banyak iblis perempuan di domain rahasia. Di antara 20 orang di sini, hanya 3 atau 5 yang merupakan iblis perempuan. Sisanya adalah iblis laki-laki, hal yang sama terjadi di dunia luar. Kecuali beberapa suku khusus, kecepatan budidaya iblis perempuan di suku lain jauh lebih lambat dibandingkan dengan iblis laki-laki. Bakat mereka juga lebih rendah. Namun, setelah mencapai tahap akhir dari manusia iblis, iblis perempuan cukup umum. Mampu berkembang hingga tahap ini berarti bakat mereka biasanya sangat unggul. Bahkan iblis laki-laki pun tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Iblis perempuan dihadapannya disebut King Suilan. Dia berasal dari suku salju kuno di ujung utara penjara abadi. Meskipun dia bukan berasal dari salah satu dari tiga suku besar, suku salju kuno dijaga oleh iblis bumi yang disempurnakan. Oleh karena itu, status King Suilan di alam mistik berada di antara tiga teratas. Mata bayah berkilat kebencian saat dia berkata kepada King Suilan, Saudari King, seseorang mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa beberapa saudara laki-lakiku dari suku serangga raksasa dibunuh oleh orang di domain bumi itu. Bahkan salah satu dari mereka adalah sepupuku. Bagaimana mungkin aku tidak marah? Hai. Ada seseorang yang berani membunuh iblis dari suku serangga raksasa di kota penggarap tersembunyi. Menarik. Tidakkah orang itu tahu bahwa White Fang sedang berkultivasi di alam arcana? Akan ada pertunjukan yang bagus. Alam misterius sudah lama sunyi. Apapun yang terjadi, harus ada pertunjukan bagus yang bisa menghibur kita. Banyak iblis yang mengungkapkan ekspresi sombong. Wan Li dan Zhu Feng membawa Hong Su dan Bai Hao berdiri di luar kerumunan, menonton dengan senyum tipis. King Suilan mengerutkan kening dan menatap Lan Ruo. Apakah kamu mengenali keberadaan di dalam gua? Panggil dia dan jelaskan semuanya dengan jelas. Jika itu hanya kesalahpahaman, tidak perlu berkelahi dan membunuh. He he, orang di dalam adalah tuan muda dari kediaman Raja Iblisku. Orang-orang kecil dari suku serangga raksasa itu memprovokasi dia dan dibunuh olehnya. Bukankah ini sangat normal? Jika kita mengalahkan yang kecil dan yang besar datang, maka saya akan melapor pada Sir Pain dan membiarkan dia bernegosiasi dengan suku cacing raksasa. Lan Ruo tertawa dan menatap Bai Ya dengan sedikit ejekan di matanya. Kota penggarap tersembunyi dibangun di kota Yanshan, dan kota Yanshan adalah wilayah Istana Raja Iblis. Karena dia telah menyinggung suku serangga raksasa, Lan Ruo tidak memiliki keraguan apapun di hatinya. Apa, tuan muda dari Istana Raja Iblis? Semua orang memandang Wan Li dan Zhu Feng dengan aneh. Mereka penasaran, kapan Raja Iblis Gunung Zunpain menerima murid baru. Rumah Raja Iblis. Ekspresi White Fang sedikit berubah dan kemarahan di wajahnya berkurang. Namun, hatinya masih geram. Dia menatap Lan Ruo dengan dingin dan berkata, bagaimana tuan muda dari Istana Raja Iblis bisa membunuh Iblis dari suku serangga raksasa saya. Bahkan Raja Iblis dari Gunung Zunpain harus berperilaku baik di suku serangga raksasaku. Kamu pikir kamu siapa? Panggil tuan mudamu keluar. Saya ingin melihat seberapa kuat dia hingga berani membunuh Iblis dari suku serangga raksasa saya. Tuan muda sedang berkultivasi dalam pengasingan. Jika Anda ingin melihatnya, tunggulah di luar. Lan Ruo mencibir. Tatapannya menyapu kerumunan dan dia melihat Wan Li dan Su Feng juga ada di sana. Dia sedikit terkejut dan sedikit kecurigaan muncul di hatinya. Serangga raksasa Taring Putih menerima berita itu dengan sangat cepat. Mungkinkah kedua tuan muda ini memberitahunya tentang hal itu? Berpikir sampai di sana, Lan Ruo merasa tebakannya kemungkinan besar benar. Ketika kedua tuan muda mengirim Hong Su dan Bai Ming untuk meminta sebagian dari pil penempaan tubuh Iblis kekuatan dari Ning Ki atas nama Klan Bulan Utara dan keluarga Yang, Ning Ki tidak memberi mereka muka apapun. Lan Ruo merasa mereka berdua mungkin sedang mencari peluang untuk mempersulit Ning Ki. Namun, dia tidak pernah mengira mereka akan bergerak begitu cepat dan tepat. Mereka sebenarnya tahu Ning Ki telah membunuh beberapa Iblis dari suku serangga raksasa dan menarik White Fang untuk membalas dendam. Kamu ingin aku menunggunya di luar? Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, tubuh White Fang mulai menumbuhkan karapas hitam. Saat dia akan meledak, King Sui Lan meletakkan tangannya di bahunya. White Fang menoleh untuk melihatnya, dan auranya perlahan menjadi tenang. Wan Li, Su Feng, bagaimana menurutmu? King Sui Lan memandang mereka berdua. Setan-setan di dekatnya semua melihat ke arah mereka berdua ketika mereka mendengar itu. Wan Li tersenyum dan menatap Lan Ruo. Dia kemudian berkata kepada King Sui Lan, Kakak Senior King, kami belum pernah melihat adik laki-laki keempat sebelumnya, jadi bukan tempat kami untuk mengatakan apapun. Namun, dia memandang Lan Ruo dan tersenyum. Lan Ruo, hubungi adik junior keempat dan suruh dia menjelaskan semuanya. Kami akan menangani ini sebagaimana mestinya. Tuan Muda Wan Li, bukannya saya tidak ingin menghubungi Tuan Muda Bei Suan, tapi sebelum dia mengasingkan diri, dia menyuruh saya untuk tidak mengganggunya kecuali itu sesuatu yang sangat penting. Lan Ruo berkata dengan nada meminta maaf. Tidak ada hal yang sangat penting. Setan dari suku serangga raksasa sudah mati. Apakah itu tidak penting? White Fang segera menjadi marah. King Sui Lan juga mengerutkan kening. Lan Ruo mencibir dan tidak berkata apa-apa. Jika bukan karena fakta bahwa White Fang masih memiliki sedikit rasionalitas yang tersisa dalam dirinya, dia mungkin sudah menghancurkan tempat tinggalnya. White Fang, mari kita tunggu. Harganya 10 ribu kristal iblis tingkat rendah sehari di sini, jadi dia tidak akan mengasingkan diri terlalu lama. Kata King Sui Lan. Bai Ya segera merasa perkataan King Sui Lan masuk akal. Dia menata plan Ruo dengan dingin dan duduk bersila di tempat. Dari kelihatannya, dia tidak akan pergi sampai Ning Ki muncul. Di kejauhan, seorang wanita berbaju ungu berdiri di depan sebuah gua. Dia melirik penasaran ke gua tempat Ning Ki berada dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Guru menerima murid lain. Apakah itu berarti aku akan mempunyai adik laki-laki di masa depan? 1949. Menarik, adik keempat kita tampaknya memiliki kekayaan bersih yang tinggi. Wan Li berkata pada Zhu Feng sambil tersenyum. Selama sebulan penuh, Ning Ki sendiri harus menghabiskan 300 ribu kristal iblis tingkat rendah. Menambahkan Lan Ruo, itu akan menjadi 600 ribu kristal iblis tingkat rendah. Namun, para penjaga tidak datang untuk mengusir mereka. Jelas sekali bahwa batas waktu mereka belum habis. Mereka tahu bahwa Lan Ruo miskin dan tidak tahu cara menghasilkan uang. Oleh karena itu, kristal iblis ini jelas dibayar oleh kakak muda keempat mereka. Mungkinkah itu Tuan? Zhu Feng sedikit mengernyit. Mustahil. Tidak peduli seberapa besar kasih sayang guru pada adik keempat kita, mustahil baginya untuk memberinya begitu banyak kristal iblis tingkat rendah. Oh, aku ingat sekarang. Pil pembentuk tubuh iblis kekuatan. Mata Wan Li bersinar dengan sedikit pengertian. Dia bisa mendapatkan begitu banyak kristal iblis inferior hanya dengan menjual pil kekuatan sihir tubuh tempering. Zhu Feng sulit mempercayainya. Menjadi master pemurnian iblis memang merupakan pekerjaan yang paling menguntungkan, tetapi meramupil juga memerlukan biaya. Jika seseorang gagal beberapa kali dalam prosesnya, mereka tidak hanya tidak dapat memperoleh uang, mereka bahkan akan menderita kerugian. Tidak peduli seberapa kuat seorang master pemurnian iblis, mereka tidak akan berani mengatakan bahwa mereka memiliki tingkat keberhasilan 100%. Zhu Feng, Yan Kedo, dan dua lainnya berteman. Bahkan ketiga orang ini memperoleh tidak lebih dari 100 ribu mana kristal setiap bulan dengan mengandalkan alkimia. Jangan lupa bahwa bahkan klan bulan utara dan keluarga yang telah datang untuk mendapatkan bagian kali ini. Kakak junior keempat mungkin menjual cukup banyak pil penempat tubuh iblis kekuatan. Wan Li terkekeh. Jadi begitu. Zhu Feng menyipitkan matanya. Lan Ruo, berapa banyak kristal ajaib yang dibayar tuan mudamu? King Suilan memandang Lan Ruo. Lan Ruo tersenyum dan berkata, tidak banyak, hanya 3 juta kristal iblis tingkat rendah. 3 juta. Mendengar ini, jejak keterkejutan muncul di mata iblis di dekatnya. Meskipun 3 juta kristal iblis tingkat rendah bukanlah angka astronomi bagi mereka, banyak iblis yang hadir memiliki lebih dari itu. Lagipula, sebagai manusia iblis tingkat lanjut, mereka punya berbagai cara untuk mendapatkan uang. Setelah sekian lama, mereka mengumpulkan banyak kekayaan. Tetapi iblis yang baru saja diterima sebagai murid oleh Pain dapat menghasilkan 3 juta kristal ajaib tingkat rendah, yang sungguh mengejutkan. Dari 5 bulan, 1 bulan telah berlalu. Huff, 4 bulan lagi, tuan mudamu akan mati. Cacing raksasa, gigi putih, menatap Lan Ruo dengan dingin dan berkata, Beraninya kamu, tuan muda Wan Li dan tuan muda Zhu Feng kami masih berada di alam rahasia dan anda ingin membunuh tuan muda Beixuan. Apakah menurut anda keduanya tidak ada? Lan Ruo mencaci maki dengan keras. Mata Wan Li dan Zhu Feng menjadi dingin. Wan Li, Zhu Feng, ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku harap kamu tidak ikut campur dalam urusan kami. Serangga raksasa White Fang memandang keduanya dan berkata, Bagaimana itu tidak ada hubungannya? Mereka semua adalah murid guru Pain. Jika anda ingin membunuh tuan muda Beixuan, bunuh tuan muda Wan Li dan tuan muda Zhu Feng terlebih dahulu. Lan Ruo mencaci maki. Cukup. Wan Li berteriak dengan dingin. Lan Ruo segera menutup mulutnya dan menatapnya dengan polos. Wan Li memandang Lan Ruo dengan acuh tak acuh. Dalam hatinya, dia berharap bisa menamparkan orang ini sampai mati. Namun, Lan Ruo adalah salah satu dari enam tetua tentara gunung Zun yang tersisa. Terlebih lagi, tuan dan pamannya adalah orang yang sangat sentimental. Jika dia benar-benar menyerang Lan Ruo, tuannya mungkin akan menjadi orang pertama yang tidak melepaskannya. Ada peraturan di kediaman Raja Iblis. Jika kamu menimbulkan masalah, selesaikan sendiri. Zhu Feng dan aku tidak akan ikut campur. Wan Li berkata dengan tenang. Itu bagus. Bibir serangga raksasa White Fang melengkung. Wan Li dan Zhu Feng tidak lebih lemah darinya. Jika mereka berdua membantu, dia pasti tidak akan bisa membalaskan dendam sepupunya. Tuan Muda Wan Li, kamu. Ekspresi Lan Ruo berubah dan dia mengerutkan kening pada Wan Li. Apakah kamu keberatan? Wan Li memandang Lan Ruo dengan acuh tak acuh. Saya tidak akan berani keberatan. Anda adalah tuan muda dan saya hanyalah seorang tua bangka. Lan Ruo mencibir dan matanya berubah serius. He he, kedua orang ini tidak menyukai kakak muda keempat mereka yang baru. Sudut mulut ras Iblis sedikit melengkung, dan mata mereka menunjukkan sedikit rasa sombong. Waktu berlalu hari demi hari. Lan Ruo tidak menunjukkan apapun di permukaan. Dia berkultivasi seperti biasa dan menyerapki Iblis di tempat ini, tidak membuang waktu sedetikpun. Tapi saat lima bulan semakin dekat, dia masih tidak bisa memikirkan cara untuk membiarkan dia dan Ningki meninggalkan alam mistik dengan selamat. Wan Li dan Zhu Feng tidak bisa diandalkan. Keduanya jelas menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam. Kemudian, Lan Ruo sedang memikirkan kandidat lain. Namun karakter orang itu sangat aneh. Selain Lord Pain, tidak ada orang lain yang bisa memprediksi apa yang akan dia lakukan. Kecuali jika benar-benar diperlukan, Lan Ruo tidak ingin berurusan dengannya. Plus 10 ribu. Plus 10 ribu. Ningki menutup matanya rapat-rapat. Ki Iblis dalam jumlah besar melonjak ke dalam tubuhnya. Poin kreasinya meningkat dengan cepat. Dia hanya berjarak sedikit lebih dari 1 juta poin dari angka 100 juta. Berdasarkan kecepatan Ningki menyerapki Iblis, dia akan mampu menerobos ke alam pencipta delapan kesengsaraan dalam 10 hari lagi. Selama 4 bulan terakhir, jumlah Dimki yang dia serap telah melampaui jumlah total yang dia serap sebelumnya. Setelah ditempa oleh Dimki, tubuhnya menjadi lebih kuat. Jika itu adalah Ki Abadi, itu tidak akan memiliki efek yang kuat pada tubuhnya. Hanya Dimki yang memiliki efek ajaib. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Ding! Selamat, Tuan Rumah, karena telah memenuhi persyaratan untuk kemajuan. Apakah kamu ingin maju sekarang? Notifikasi sistem berbunyi. Ningki perlahan membuka matanya. Gelombang Ki Iblis yang agung keluar dari tubuhnya. Itu ditarik kembali dan dilepaskan, menelan semua Ki Iblis di gua tempat tinggalnya. Pada saat yang sama, Ningki bergumam di dalam hatinya, kemajuan. Ledakan. Kilatan petir menyambar di langit. Ras Iblis di alam mistik mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit. Ekspresi mereka penuh dengan keterkejutan. Sebelum mereka bisa bereaksi, sambaran petir hitam menghantam gua tempat tinggal Ningki, menyebabkannya meledak. Formasi pertahanannya rapuh seperti selembar kertas di depan sambaran petir hitam ini. Itu pecah dengan satu tusukan. Boom-boom-boom. Sembilan sambaran petir hitam menyambar. Tubuh Ningki hangus, dan penampilan aslinya tidak terlihat. Ini, kakak muda keempat. Wanli dan Zhu Feng memiliki tatapan aneh di mata mereka. Mereka tidak menyangka bahwa pertama kali mereka bertemu Ningki akan berada dalam keadaan seperti itu. Melihat aura lemah Ningki, mereka takut salah satu kakinya berada di dalam kubur. Di dunia apa anak ini berada? Auranya jelas bukan berada di alam manusia Iblis, tapi juga tidak lebih lemah dari alam manusia Iblis. Mengapa dia menarik kesengsaraan petir yang begitu kuat? Selain Lanruo dan yang lainnya, Iblis lainnya yang hadir semuanya berada di tahap akhir alam Iblis manusia. Mereka bisa mengetahui kultifasi Ningki dengan sekilas kesengsaraan. Hahaha, bahkan surga pun membantuku. Pergi ke neraka. 1950. Wanli dan Zhu Feng tidak menghentikan serangan mendadak White Fang. Mata King Sui Lan berkilat ragu. Dia ingin menghentikan White Fang, tapi sudah terlambat. Berani sekali kamu. Jika Anda menyakiti Tuan Muda Bei Suan hari ini, Tuan Pain akan mengejar Anda sampai ke ujung bumi. Lanruo meraung marah, dan tubuhnya tiba-tiba membesar, berubah menjadi raksasa kecil yang berdiri di depan Ningki. Otot-ototnya menonjol, dan kekuatan tubuhnya jauh melampaui manusia Iblis tingkat menengah dengan level yang sama. Namun, di depan cacing raksasa White Fang, Lanruo seperti seekor semut. Enyah. White Fang mengirim Lanruo terbang dengan pukulan, menghempaskannya ke sisi gunung dan memasukkannya ke dalam gunung. Kemudian, White Fang mendarat di depan Ningki dan menyeringai padanya. Saat ini, aura Ningki sangat lemah. Seni naga gajah penjara dan seni rahasia tubuh emas leluhur Iblis berjalan sendiri-sendiri, menyerap Ki Iblis dalam kesengsaraan petir. Berbeda dari daratan tengah, kesengsaraan petir di sini tidak mengandung kekuatan kesengsaraan petir biasa. Sebaliknya, itu berisi kekuatan di Menki yang tak ada habisnya. Setiap baut lebih dari jumlah total di Menki yang diserap Ningki dalam sebulan terakhir. Sembilan sambaran petir berturut-turut hampir menyebabkan tubuh Ningki meledak. Manusia Iblis tahap awal lainnya akan hancur sendiri karena jumlah di Menki yang dia serap dalam sebulan terakhir. Beraninya kamu membunuh Iblis dari suku serangga raksasaku. Aku akan memastikan kamu mati tanpa kuburan hari ini. Fang putih mencibir. Kelopak mata Ningki bergerak sedikit dan dia perlahan membuka matanya, menatap White Fang dengan acuh-ta'acuh. Tiba-tiba, mata Ningki bergerak sedikit. Dia merasa ada seseorang yang muncul di sampingnya. Namun, Ningki bahkan tidak bisa membalikkan keadaannya saat ini. Pola laba-laba, apa maksudmu? Tanda tanya petik 2. White Fang melihat sosok yang muncul entah dari mana dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Bahkan Wanli dan Zufeng tidak akan membuatnya begitu takut. King Suilan tercengang. Dia terkejut bahwa pola laba-laba akan muncul dalam situasi ini. Adik ketiga. Apakah dia mencoba membantu kakak muda keempat? Ekspresi Wanli dan Zufeng berubah. Wanita itu adalah nyonya muda istana Raja Iblis, kan? Ku dengar dia mempunyai watak yang buruk, dan metodenya kejam dan kejam. Jika dia membela kakak muda keempatnya hari ini, maka serangga raksasa White Fang mungkin tidak akan mampu membunuh anak ini. Ha? Aku pernah mendengar rumor. Dikatakan bahwa dia terkait erat dengan suku Lucifer. Di kota Yanshan, beberapa orang mengatakan bahwa mereka lebih suka menyinggung Pain daripada wanita ini. Spider Wen memandang Ningki dengan rasa ingin tahu, lalu tersenyum pada gigi putih dan berkata, Pergilah. Dia membunuh Iblis dari suku serangga raksasaku. Kamu. Enyahlah. Pola laba-laba, jangan melangkah terlalu jauh. Apakah kamu tidak akan enyahlah? Spider's reactor senyum tipis. Penampilan aslinya yang cantik sekarang terlihat sangat jahat. Cahaya ungu samar muncul di matanya. Sesaat kemudian, White Fang tiba-tiba merasa kakinya tidak bisa bergerak. Dia melihat ke bawah dan melihat ada aliran sutra laba-laba putih yang mengalir keluar dari tanah. Itu sudah naik ke pahanya dan mengikat kakinya sepenuhnya. Tidak baik. White Fang memandangi sarang laba-laba dengan kaget dan marah. Dia segera mendesaki Iblis di tubuhnya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan diri dari jaring laba-laba. Sayangnya, dia tidak tahu sarang laba-laba itu terbuat dari apa. Tidak peduli seberapa kerasnya White Fang berusaha, dia tidak dapat mematahkannya. Segera, jaring laba-laba telah menyebar ke leher White Fang dan melilit seluruh tubuhnya. Sepertinya dia adalah seorang mumi. Ah! White Fang mengeluarkan raungan marah, dan auranya tiba-tiba naik. Saat berikutnya, wajahnya menunjukkan ekspresi kecewa. Dia memandang pola laba-laba dengan rasa takut. Dia akhirnya mengerti mengapa ketika dia pertama kali datang ke wilayah rahasia, Penatua mengatakan kepadanya bahwa yang terbaik adalah tidak menyinggung murid ketiga pen, pola laba-laba. Memikirkan hal ini, serangga raksasa White Fang tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Dia menemukan bahwa sutra laba-laba perlahan mengencang, dan sepertinya ada kekuatan di sutra laba-laba yang terus-menerus melahap dagingnya dan menyerap energi Iblis di tubuhnya. Dia ingin menelanku hidup-hidup. White Fang memandang spider pateran dengan ngeri, apa yang kamu lakukan? King Suilan sedikit mengernyit dan terbang ke sisi White Fang. Dia tersenyum pada pola laba-laba dan berkata, pola laba-laba adik, biarkan White Fang pergi dulu. Kita bisa membicarakannya nanti. Kakak King, aku sudah memberinya kesempatan. Dia hanya tidak ingin pergi. Pola laba-laba tersenyum. Jika kakak muda ketiga membunuh White Fang, maka istana Raja Iblis kita dan suku serangga raksasa pasti akan menjadi musuh bebuyutan. Kita tidak bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia mau. Wan Li dan Zhu Feng saling memandang dan memikirkan poin kuncinya. Lalu, mereka berdua berjalan ke sisi spider pateran. Wan Li berkata, adik ketiga, biarkan White Fang pergi dulu. Kakak tertua, kakak keempat hampir dibunuh oleh orang ini. Mengapa kamu tidak muncul? Mengapa kamu berbicara mewakili orang luar sekarang? Pola laba-laba mengerutkan kening. Jejak kemarahan muncul di mata Wan Li. Tapi ketika dia memikirkan sifat spider pateran, dia hanya bisa menahan amarahnya dan dengan sabar menjelaskan, sebenarnya, kamu salah paham. White Fang hanya ingin memberi pelajaran pada kakak muda keempat. Bagaimana dia berani membunuh seseorang dari Raja Iblis kita? Rumah besar di sini. Jangan terlalu impulsif. Lepaskan serangga raksasa White Fang. Jika Anda menyebabkan kedua keluarga kami berperang karena Anda, guru pasti akan menyalahkan Anda. Benar, kakak muda ketiga, dengarkan saja aku dan kakak tertua. Zhu Feng mengangguk. White Fang awalnya ingin membantah. Dia hanya ingin membunuh Ningki, tapi kata-kata Wan Li membuatnya tampak seperti dia takut pada istana Raja Iblis. Namun, ketika dia memikirkannya, dia segera mengerti bahwa dia hanya bisa menyimpan kata-kata ini di dalam hatinya. Jika tidak, dengan sifat spider pateran, kemungkinan besar dia bahkan tidak akan memberikan muka kepada Wan Li dan Zhu Feng, dan akan langsung melahapnya. Keduanya adalah manusia iblis tahap akhir, tapi dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari spider pateran. White Fang merasa tidak berdamai dan marah pada saat yang bersamaan. Dia mengira dia disergap oleh spider pateran. Jika dia menjauhkan diri, spider pateran tidak akan menjebaknya dengan mudah. Oh, jadi begitu. Kamu benar-benar tidak berniat membunuh adik keempatku. Pola laba-laba memandang White Fang dan berkata. White Fang mengertakkan gigi dan mengangguk. Apakah menurutmu aku bodoh? Pola laba-laba terkekeh. Hari ini, tidak masalah siapa yang datang. Kamu pasti mati. Wajah White Fang langsung berubah menjadi hitam saat dia menatap Wan Li dan Zhu Feng. Wan Li dan Zhu Feng juga memiliki ekspresi jelek di wajah mereka, terutama Wan Li. Sebagai kakak tertua dari istana Raja Iblis, pola laba-laba tidak memberinya wajah apapun di depan banyak orang. Hal ini membuatnya merasa malu. Pada saat ini, Lan Ruo perlahan-lahan menarik napasnya dan turun dari gunung. Melihat pola laba-laba berdiri di samping Ningki dan White Fang yang terbungkus seperti pangsit, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Tidak masalah siapa yang datang. Anak kecil, apakah tidak ada gunanya meskipun aku datang?